Intro 1.500 warga LDII PAC Belawai dan sekitarnya melaksanakan sholat idul adha di pesantren Pondok Pulawe kecamatan Purwasri Pelaksanaan sholat idul adha tersebut adalah pertama kalinya setelah pandemi COVID-19 di mana masa pandemi pelaksanaan sholat idul adha sangat terbatas baik tempat maupun beserta Dalam kesempatan tersebut, Ikunawan Sakti Ketua Pondok Pulawe mendapat mandat sebagai imam dan khotib pelaksanaan sholat id Ia juga membacakan pesan Bupati Kediri untuk masyarakat dan berbicara begini Lebih lanjut, pada tahun 1543 hidah ini, PC Purwasri dapat melaksanakan kurban sebanyak 30 ekor sapi dan 31 ekor kambing Menurut Suyanto, Ketua PC LDII Kecamatan Purwasri, hewan kurban tersebut telah dicek kesehatannya untuk memastikan tidak terjangkit penyakit mulut dan kaki Dan pembagian daging kurban dibagikan oleh panitia kurban dari rumah ke rumah Kami dari PC Purwasri menyampaikan bahwa untuk PC Purwasri sholat id di masing-masing pimpinan anak jahat Jadi untuk PC Purwasri ada beberapa tempat untuk sholat id, kebetulan ini di PAC Desa Mlawi ini sekitar berjumlah 1.500 Terkait dengan hewan kurban, Insya Allah juga nanti penyembelahnya di masing-masing PAC Untuk penyembelah kurban di masing-masing PAC Dan itu pun kami sudah cek terkait dengan hewan kurban itu ke mantri ataupun dokter hewan setempat Untuk kesehatan dari hewan yang akan disembelih baik sapi maupun kambing Terkait dengan pembagian hewan kurban, daging kurban Itu masyarakat tidak kami undang Tapi dari petugas-petugas PAC langsung mengantar ke rumah-rumah warga yang mau diberikan daging kurban Warga atau semua warga akan mendapatkan di rumah dari pengurus PAC masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!